Calon Presiden dari Partai Demokrat, Gemala Harris, akan berhadapan dengan calon dari Partai Republik, Donald Trump, dalam pemilu November mendatang. Kebijakan Harris dalam mendukungan militer untuk Israel dan Ukraina kebangkitan Tiongkok dan krisis migran di perbatasan selatan menjadi sorotan utama. Simak laporan VOA berikut ini. Ribuan migran menyeberangi Meksiko setiap tahun menuju perbatasan negara tersebut dengan AS. Berkoordinasi dengan negara-negara Amerika Tengah untuk mengatasi akar masalah migrasi adalah tugas yang diberikan kepada Wakil Presiden Kamala Harris. Ini membuatnya menjadi sasaran serangan oleh pesaingnya dalam Pilpres November mantan Presiden Donald Trump. Harris bukanlah bos perbatasan di pemerintah, tapi dalam hal imigrasi, dia membawa pesan yang keras ke jalur kampanye, menyoroti pengalamannya sebagai Jaksa Agung Kalifornia. Saya mencari keras transnational, cartel-kartel dan trafikir manusia yang kejahat ke dalam negara negara. Saya mencari keras ke jahat dan saya menang. Donald Trump, Donald Trump, on the other hand, has been talking a big game about securing our border, but he does not walk the walk. Jika terpilih, Harris mengatakan dia akan mengembalikan RUU perbatasan Presiden Joe Biden yang digagalkan anggota Partai Republik Pro-Trump di Kongres. Selain isu migrasi dari Amerika Tengah, Kamala Harris juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan, yaitu perang Rusia di Ukraina, NATO, Indo-Pasifik, meluasnya pengaruh Tiongkok, serta gejolak di Timur Tengah. Terkait Ukraina, dia akan melanjutkan dukungan AS bagi Ukraina sambil mencegah perang langsung dengan Rusia. Dan menjaga persatuan di antara sekutu NATO. Selain itu, akan ada kesinambungan di Indo-Pasifik dan tentang perdagangan dengan Tiongkok. Dia akan teruskan, seperti yang dia bilang, untuk mencoba mengenai risiko dari Kini. Kita tahu bahwa ketika dia berjalan sebagai Presiden pada tahun 2020, dia cukup tersebut. Seperti dengan Presiden Biden, dia sepertinya mengubah pikiran dia tentang itu. Jadi, lebih kontinuiti daripada lainnya. Terkait Gaza, Harris sejalan dengan Biden, yang mengupayakan gencatan senjata dan mencegah perang regional. Namun, ketika sebagian besar pemilih Partai Demokrat marah atas dukungan kuat Biden terhadap Israel, Kamala Harris tampaknya lebih bersimpati pada korban Palestina. Harris mengetuai Dewan Antariksa Nasional dan mempromosikan kebijakan pemerintah tentang kecerdasan buatan dan iklim. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.